Intro Oke, sebalik lagi di ruang sejaidi dan tentunya kita sedang berada di kota Samarang Dan seperti biasa kita akan hunting menggunakan Google Camera dengan menggunakan handphone dan tanpa kamera DSLR sama sekali Dan ruang sejaidi tidak sendiri, disini kita ditemani oleh Ayu Maria, salep gelom dan model dari kota Samarang Dan seperti biasa untuk tutorialnya, untuk cara pemasangan dan lain-lain, nanti aku akan sertakan di akhir video, jadi kalian nonton terus saja videonya sampai akhir Oke, untuk foto yang pertama, disini aku menggunakan configing Stellar pastinya Dan untuk settingannya, disini aku menggunakan Google AWB Off dan dengan HDR Pass yang disempurnakan Dan tentunya jangan lupa kalian untuk fokuskan dulu ke objeknya sebelum kalian memotret agar hasilnya bisa maksimal Oke, jadi kurang lebih ini adalah hasil dari configing Stellar Yang dimana config ini mempunyai saturasi yang cukup dan detail yang sangat oke Jadi untuk warnanya yang soft menurut saya cukup recommended untuk hunting pada siang hari Lalu aku akan zoomin dan aku akan ubah backgroundnya menjadi layaknya DSLR Biar lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam Instagram atau media sosial lainnya Dan seperti biasa untuk tutorial memisahkan objek dengan background, nanti aku akan sertakan di akhir video Lalu disini aku akan menambahkan filter Adobe Lightroom biar lebih Instagramable Bagi kalian yang mungkin suka pakai filter, kalian bisa lihat untuk hasil dari berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 disini yang pertama ada Google kamera yang sudah seperti biasa kalian pakai yang kedua ada after focus untuk membuat biggram menjadi blur seperti DSLR yang ketiga ada Adobe Lightroom untuk membuat filter seperti selebgram Oke jadi kalian membutuhkan tiga aplikasi seperti yang aku coret disini dan kita bakal bahas satu-satu dulu mulai dari Google kamera untuk Google kameranya kalian bisa install saja di kolom komentar dan setelah kalian install kalian klik di file manager untuk memasang konfliknya kalian bisa masuk aja ke penyimpanan internal lalu kalian buat folder yang bernama keycam seperti ini contohnya besar kecilnya juga disamakan guys Oke setelah kalian buat folder manual kalian masuk ke dalam foldernya lalu kalian buat folder lagi di dalam folder keycam yang bernama konflik 7 untuk tulisannya seperti ini Oke setelah kalian membuat folder konflik 7 dulu kalian bisa masuk ke dalam foldernya lalu kalian tambahkan konfliknya disini konfliknya bernama kingsteller.xml Oke setelah itu kita kembali ke menu home dan kita buka aplikasi Google kameranya Google kamera Nikita V2 kita klik ya Oke setelah itu kita klik dua kali disini guys diantara tengah-tengah-tengah tombol shutter ini aku kasih tanda ya kita klik dua kali disini Oke dua kali ya jadi disini kita klik dua kali sampai muncul seperti ini ya pilih konfigurasi kita pilih kingsteller.xml lalu setelah itu kita klik kembalikan aja guys Oke kita klik dan disini maka konfliknya dan kameranya sudah bisa kalian pakai dan disini sudah cocok buat kalian pakai hunting seperti sambal foto yang sudah saya ketek tadi Oke jadi yang kedua kita menggunakan aplikasi afterfocus dimana kita akan mengubah backgroundnya menjadi blur seperti layaknya di SLR tapi tenang saja untuk aplikasi ini ada di Playstore dan kalian bisa coba untuk buka Playstore nya lalu kalian ketikkan saja afterfocus oke jadi seperti ini untuk icon aplikasi afterfocus nya ya dan ini yang paling atas kita klik aja guys lalu kalian install karena gue udah install aku langsung buka aja nah jadi untuk tampilan awalnya seperti ini karena aku mau ambil foto dari galeri aku klik yang album dan disini aku mengambil contoh aku aku akan memisahkan foto depan dan foto belakang jadi aku akan memisahkan antara objek dengan background disini yang di atas adalah objek dan yang dibawah dari background kalian pakai dua ikon ini ya satu ikon di atas dan satu ikon di bawah Oke jadi untuk yang pertama aku pakai yang ikon di atas dulu aku akan membuat objek depan terlebih dahulu ya aku harus seperti ini kalian bisa ikuti aja untuk caranya kita arsir secukupnya aja guys jadi jangan semuanya ya segaris aja oke aku arsir sesuai dengan objek depan yaitu ada objek fokus ya dan setelah kalian arsir depannya kalian pilih yang ikon bawah tadi untuk membuat blur pada backgroundnya disini kita coret saja untuk background untuk fokus yang warna merah dan untuk background yang warna hitam ya kita juga bisa zoom dengan cupid dua ceria seperti ini ya jadi biar lebih deket untuk fotonya jadi sekiranya sudah pas ya kita coret-coret dulu oke jika sekiranya sudah pas kita klik next lalu untuk cara pengecakannya sudah pas atau belum kita klik yang ada di sebelah kanan ini kita mau cek dulu ini sudah rapi atau belum Oke kita kisah sebelah kanan dan disini terlihat ada yang belum rapi ya di sini ada yang belum rapi dan caranya kita back lagi kita back lalu kita zoom Nah kita lihat di sini ada yang belum rapi ya kita rapikan menggunakan background lagi Oke dan sekiranya mungkin sudah rapi ya kiranya sudah pas dan sudah rapi kita klik next lalu disini kita klik ya yang sebelah kanan tadi kita cek lagi disini Oke sudah rapi ya kalau sudah rapi kita kembalikan lagi untuk stikernya lalu kita klik yang sebelah kiri guys yang blur ya untuk disini kita bisa setting untuk surga fiturnya jadi ini tergantung dari selera kalian kalau kalian kanankan akan menjadi sangat lurus sekali untuk pikirnya kalian bisa lihat di sini nah ini kalau kanan sekali kalian bisa lihat ini sangat ngeblur untuk backgroundnya Nah tapi untuk saya pakai yang sebelah kiri ya setidak terlalu ngeblur ya karena nanti akan hasilnya biar lebih soft ya untuk federnya saya biasanya pakai yang setengah jadi tidak terlalu full lalu kalian bisa setting aperture disini kalian klik aja guys lalu kalian klik pocah ya Nah setelah itu kalian bisa setting pocahnya disini jadi pocah seperti layaknya DSLR itu kalau kena lampu atau cahaya maka dia pelurnya akan bisa menjadi bulat Oke jika sudah kita langsung bisa klik save aja maka hasil foto kalian akan otomatis tersimpan kedalam galeri Oke jadi untuk aplikasi yang ketiga kita membutuhkan Adobe Lightroom ya seperti ini untuk logonya kalian bisa ketikkan saja Lightroom di Google Play Store Oke dan setelah kalian install Adobe Lightroom nya kalian bisa langsung buka aja untuk aplikasinya guys lalu kita klik di semua foto kalian download aja untuk file TNG nya ada di kolom komentar lalu kita klik tanda album ya yang ada di di bawah ini aku tunjukkan disini guys Oke dan setelah itu kita klik untuk tombolnya kita pilih file TNG yang sudah saya sediakan di kolom komentar untuk format penyedia performa TNG dan disini ada tulisan raw nya ya jadi kalian pilih aja oke kita tunggu maka dia akan keluar ya kita tunggu sebentar guys oke dia sudah keluar lalu kita klik lalu kita klik titik tiga yang ada di atas ya untuk menyalin warna filter efeknya Oke kita klik titik tiga di atas lalu kita klik di salin pengaturan kita klik salin pengaturan kita klik centang Oke kita kembali lalu kita klik lagi tanda plus album yang ada di bawah yang ini ya dan dan karena saya sudah memilih foto lagi aku akan memilih salah satu foto disini tentunya foto yang belum diedit ya disini aku klik jadi sini aku akan menambalkan efek filternya dengan cara kita klik titik tiga yang ada di atas lalu setelah itu kita klik tempelkan pengaturan dan disini foto kalian akan menjadi lebih Instagramable dengan efek yang seperti ini ya hanya dengan cara salin dan paste Oke dan mungkin sekiranya sudah sesuai sudah cocok ya kita bisa langsung klik share yang ada di atas untuk menyimpan fotonya ke dalam galeri jadi kita klik lalu kita klik yang simpan ke perangkat Oke mungkin segitu saja dari ruang CID semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kalian dan terima kasih kepada Ayu Maria yang sudah menjadi model kita pada hari ini jangan lupa untuk follow Instagramnya yang akan yang saya tampilkan disini dan ruang CID pamit dulu sampai ketemu di video berikutnya tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di video berikutnya ruang CID pamit dan see you next video and bye bye selamat menikmati